Di Taman Gurindam ini, para pengunjung terusik dengan pemandangan yang kurang bersih di Taman Gurindam. Sampah di mana-mana, seperti sampah plastik, sampah minuman mineral, sampah nasi bungkus dan bungkus rokok, serta lain-lainnya. Diduga pasukan orange yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan Kota Tanjung Pinang kurang bekerja. Pengunjung pun membawa sampah sembarangan di area Taman Gurindam ini. Diketahui, Taman Gurindam ini salah satu fasilitas umum favorit para pengunjung. Di tempat ini, para pengunjung dan masyarakat sekitar bisa menyaksikan sunset di sore hari, di mana lokasi area Taman Gurindam ini menjorok langsung ke laut. Keadaan yang ada di Taman Kota Gurindam ini, karena di sini sudah banyak sampah sekali, ya paling masyarakat juga sudah tidak nyaman, tempat gunungnya sudah rusak, maulah dari dunia sepedidikan, kemudian sama sampahnya. Sampahnya ya. Nah, sini sudah berapa lama nih, Mas? Ya, Pak. Ini sudah berapa lama nih keadaan ini seperti ini? Sudah lama lah, sudah lama juga. Sudah lama juga ya. Zaki, warga Tanjung Pinang mengatakan, di Taman Gurindam sudah tidak terawat dan banyak sampah berserakan. Zaki berharap Dinas Kebersihan selalu membersihkan area Taman Gurindam agar para pengunjung nyaman di Taman Gurindam ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.